Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita Channel yang sangat informatif Dan bermanfaat Sendang Tani Studio Pada kesempatan kali ini Kita akan Membahas Semangka lorek Berbiji yang Bergolong besar Dan juga berdaging merah Memang semangka-semangka Tipe ini Yaitu tipe lorek berbiji Sudah lama Beredar di pasaran Dan juga memang Termasuk Varietas atau jenis yang Paling dahulu Beredar di pasaran Persemangkaan di Indonesia Oke kita langsung saja Pada kesempatan kali ini Kita akan mengenalkan Tiga varietas semangka Yang bertipe lorek berbiji Kemudian buahnya cukup Tergolong besar Yaitu yang pertama adalah Semangka berbiji F1 Tirta Yang kedua Yang kedua F1 Ninaku Dan yang ketiga F1 Madeira Ini tiga jenis semangka Dari tiga perusahaan Yang berbeda Tetapi pada prinsipnya Ketiga-tiganya adalah sama Yaitu Buahnya besar Dan berbiji lorek Untuk yang pertama Yaitu Semangka F1 Tirta Semangka ini diproduksi oleh Benih Pradana Termasuk perusahaan baru Di Indonesia Kemudian Untuk Tirta ini Dia juga tergolong Belum lama Kurang lebih Setahun lah Berhidup di Toko-toko Dan juga di petani Untuk spesifikasi Tirta Yaitu Seperti ini Yang pertama adalah Kemasannya Dia Sudah bagus Sudah menggunakan Aluminium foil Kemudian juga Secara pengerjaan Juga sudah Bisa dibilang Sangat profesional Dan juga Benihnya sudah Berdasarkan sertifikat Berbicara tentang Spesifikasi Semangka Tirta Kita bisa baca Di sini Yaitu yang pertama Tentunya Untuk Tirta ini Warna kulitnya Hijau Muda lore Kemudian Bentuk bawahnya Bulat Selanjutnya adalah Warna dagingnya Merah Berat Rata-rata Antara 7 Sampai 14 Kilogram Memang untuk Berat-berat Di antara ini Sudah tergolong Semangka besar Yaitu Sekitar Antara 10 Kilo Sampai 14 Kilo Kalau di pasaran Sudah Termasuk Yang paling Pesan Selanjutnya Untuk Umur panenya Cukup Genjah Atau Cukup Cepat Yaitu Sekitar Umur 52 Sampai 60 Hari Setelah Pindah Tanam Kemudian Disini Sudah Dicantumkan SK Kementan Bahwa Benih ini Sudah Bersertifikat Ini SK Kementannya Kemudian Untuk Kemasan Benihnya Adalah 20 Gram Kalau Jumlah Benih Kurang lebih Sekitar 450 Bisi Perbungkus Kemudian Kita Coba Lihat Di Kemasan Belakang Seperti Ini Penambahan Kemasan Belakangnya Logo Label Benih Bersertifikat Sudah Ada Kemudian Jika Ada Ketentuan Jaminan Petunjuk Penyimpanan Benih Kemudian Juga Kemurnian 98% Daya Kecambah Minimal 85% Tanggal Kedera Warsa Juga Sudah Tercantum Kemudian Nomor Lot Sudah Tercantum Disini Silakan Bapak Ibu Bisa Mencoba Menanam Varietas Tertak Ini Untuk Bertanam Bapak Ibu Dalam Bidang Semangka Lorek Berbiji Buah Besar Kemudian Untuk Benih Semangka Lorek Berbiji Besar Yang Berikutnya Adalah Minaku Untuk Minaku Ini Dia Sudah Beberapa Tahun Di Breda Di Pasaran Kurang Lebih Sekitar Tiga Tahunan Ini Memang Pergolong Pendatang Baru Yang Bisa Dibilang Cukup Sukses Kenapa Salah Satunya Adalah Dia Menyandang Nama Ninaku Karena Ada Macam-macam Ada Ninaku Ada Nani Ada Nina Nah Yang Ini Adalah Namanya Ninaku Yang Diproduksi Oleh PT Benih Inti Untuk Ninaku Ini Untuk Yang Pertama Adalah Dia Kemasan Sama Yaitu 20 Gram Kemudian Kemasannya Seperti Ini Kita Coba Tengok Kemasan Belakang Oke Langsung Saja Kita Melihat Speknya Yaitu Untuk Ninaku Seperti Terlihat Disini Yang Pertama Adalah Dia Varietas Mangka Hibrida Berbiji Dengan Daya Adaptasi Yang Sangat Puas Terhadap Berbagai Jenis Tanah Dan Iklim Cuaca Artinya Di Segala Daerah Segala Jenis Tanah Kemudian Juga Baik Cuaca Penghujan Maupun Kemarau Dia Cukup Bisa Beradaptasi Dia Terkuti Memang Sudah Banyak Daerah Daerah Yang Menanam Ninaku Seperti Daerah Seja Pesisir Kemudian Daerah Patura Ada Juga Yang Paling Banyak Daerah Barat Seperti Banten Dan Jawa Barat Itu Kemudian Untuk Yang Berikutnya Adalah Memiliki Pertumbuhan Yang Membentuk Buah Dan Yang 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 Paling Penting Adalah Tahan Terhadap Serangan Penyakit Layu Musarium Ini Salah Satu Kekuatan Memang Aku Terutama Di Musim Penghujan Dia Akan Kelihatan Sekali Keunggulannya Kemudian Untuk Berikutnya Adalah Buah Berbentuk Oval Dengan Berat Rata 12 Sampai 15 Kilogram Per Buah Ini Kemarin Ada Petani Yang Panet Daerah Pesisir Jogja Itu Umur 50 Hari Beratnya Sudah Mencapai 9 Atau 10 Kilogram Ini Kelebihan Dan Cukup Besar Sekali Buah Kemudian Untuk Daging Buah Berwarna Merah Cerah Selanjutnya Tekstur Daging Lembut Berair Dan Kadar Gula Antara 13 Sampai 14 Berat Ini Cukup Cukup Manis Sekali Untuk Beri Kesekian Dan Yang 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 Merah Daging Merah Bisa Dibilang Lumayan Rata Untuk Umur Sekitar 52 52 Hari Itu Nengkuk Ini Daging Berwarna Merah Merata Selanjutnya Buah Keras Dan Tidak Berongga Sehingga Tahan Terhadap Penyimpanan Dan Transport Sejarah Jauh Ini Yang Dicari Para Pedagang Terutama Daya Simpanan Bagus Dan Ketahanan Angkut Jauh Bagus Ini Yang Dibiliki Oleh Dianjurkan Menggunakan Pupuk Kandang Organik Dan Pengairan Yang Baik Memang Untuk Nengkuk Ini Seperti Tadi Kami Bilang Adalah Salah Satu Pendatang Baru Yang Sukses Di Kelas Ini Di Kelas Semangka Lorek Berbiji Terbukti Dari Penjualan Di Toko Kami Sudah Lumayan Cukup Banyak Sudah Hampir Menyetuh Angka 1000 Bis Untuk Sekitar 6 bulan 7 bulan Ini Silahkan Bapak Ibu Yang Ingin Menanam Semangka Yang Lorek Yang Tipenya Buahnya Besar Bisa Memilih Nengkuk Untuk Ditanam Selanjutnya Untuk Buah Jelas Sudah Bersertifikat Resmi Sudah Ada Label Biru Di Sini Kemudian Untuk Kadar Air Maksimal 8% Benih Murni 909% Kotoran Benih 0,2% Kemudian Daya Kecampah Minimal 85% Selanjutnya Untuk Nomor Lot Tidak ada Kadar Tidak tercantum Kemudian Ini Seperti ini Masanya Dari Ninaku Silahkan Bapak Ibu Amati Gambar Gambar Panenan Maupun Gambar Buah Dari Ninaku Yang Terlampir Di Samping Kemudian Kawan 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 Yaitu Untuk Yang Jenis Semangka Ketiga Adalah Madeira Diproduksi Oleh PT Bintang Asia Untuk Madeira Ini Dia Sudah Beberapa Tahun Juga Berada Di Pasaran Kurang Lebih Sekitar 4 Atau 5 Tahun Terakhir Memang Untuk Tipe Lorek Seperti Ini Adalah Tanaman Favorit Petani Petani Daerah Pulau Jawa Kemudian Bali NTB NTT Favorit Adalah Semangka Semangka Yang Tipe Lorek Seperti Ini Oke Untuk Madeira Dia Buahnya Juga Tergolong Besar Oleh Karena Untuk Video Kali Ini Kita Sandingkan Dengan Dua Tipe Lain Yaitu Tipe F1 Teruta Dan Ninaku Yang Juga Sama Sama Berbuah Besar Sehingga Nanti Bapak Ibu Memiliki Pilihan Pilihan Benih Yang Bisa Ditanam Jadi Kalau Satu Benih Itu Kebetulan Stoknya Mungkin Kosong Bapak Ibu Bisa Memilih Benih Yang Lain Yang Stoknya Ada Kemudian Untuk Spesifikasi Semangka Madera Yaitu Sebagai Berikut Dia Tentunya Semangka Berbiji Kulitnya Hijau Warna Lure Hijau Gelap Jadi Lure Ini Cukup Tegas Seperti Digambar Ini Kemudian Warna Dagingnya Merah Merah Bisa Merata Seperti Di Foto Ini Bisa Merah Merah Bagus Kemudian Babat Buah Mencapai 9-12 Kilogram Rasanya Manis Briknya Hingga Mencapai 14 Brik Ini Cukup Cukup Manis Sekali Untuk Kelas Semangka Lurek Berbiji Kemudian Panenya Kurang lebih 60 hari Setelah Bindah Tanam Standar Kemudian Selanjutnya Adalah Hasilnya 25-30 Ton Perhektare Toleran Penyakit FW GSB DM GSB Adalah Gamis Time Black DM Adalah Doni Mildu GSB Adalah Busuk Batang Yang Yang Warna Warna Hitam Itu Kemudian DM Doni Mildu Yang Atau Bisa Kita Bilang Keresek Penyakit Keresek Ini DM Berikutnya Adalah Dia Cocok Ditanam Di Dataran Rendah Hingga Menengah Salah Satu Keunggulan Dari Padaerah Yang Tadi Tidak Tersebut Disini Adalah Dia Pulit Buah Cukup Lumayan Tebal Sehingga Untuk Daya Simpannya Dan Daya Angkutnya Cukup Bagus Sehingga Bapak Ibu Tidak Usah Ragu Lagi Untuk Menanam Madera Karena Dari Sisi Kualitas Buah Tingkat Kemanisan Cukup Bagus Warna Merah Dagingnya Cukup Merata Yang Yang Tentang Adalah Dia Cukup Tahan Terhadap Penyakit Gamis Temblek Atau Bus Batang Dan Penyakit Persek Atau Doni Mildu Kemudian Untuk Kemasan Belakang Masih Disertai Hologram Khas Bina Asia Seperti Ini Logram Ya Oke Kelihatan Toh Ini Juga Label Benih Berkertifikat Yang Warna Biru Ini Kemudian Untuk Nomor Nomor Surat Keputusan Kementerian Benih Kemudian Kebawah Ada ketentuan Jaminan Standar Mutu Benih Yaitu Dia Daya Kecambah Minimal 85% Kemudian Kemurnian Fisik Minimal 99,8% Kedat air Masimal 7% Selanjutnya Adalah Berat Benih Berat businya Adalah 20 gram Kedalu Warsa Tercantum Kemudian Nomor Load Tercantum Oke Untuk Nomor Load Ini Tidak Bisa Dijadikan Patokan Artinya Video Ini Dibuat Di Bulan Februari Tahun 2022 Sehingga Jika Anda Menonton Video Ini Pada Bulan Agustus 2022 Maka Benih Sudah Melalui Tanggal Kedalu Warsanya Sehingga Tidak Usah Melihat Tanggal Kedalu Warsa Pada Video Kali Ini Cuma Contoh Begitu Jadi Seperti Ini Untuk Kemasan Benih Madera Kemudian Untuk Perbandingan Harga Antara Ketiga Benih Ini Cukup Bervariasi Jadi Urutannya Adalah Seperti Ini Urutan Harga Benih Ini Jadi Ini Harganya Untuk Terleta Dia Paling Rendah Daripada Madera Dan Nenaku Dan Madera Harganya Menengah Untuk Nenaku Harganya Cukup Cukup Tinggi Di Atas Rp60.000 Karena Memang Dari Pabrik Pengambilan Juga Cukup Tinggi Karena Pabrik Mungkin Dia Cukup Pede Mematuh Harga Tinggi Karena Kualitas Yang Ditawarkan Oleh Nenaku Cukup Bagus Selanjutnya Jika Bapak Ibu Menghendaki Membeli Benih-benih Ini Silahkan Bisa Menghubungi Toko-toko Pertanian Setempat Atau Juga Bisa Membeli Di Toko-toko Online Juga Bisa Di Marketplace Seperti Shopee Tokopedia Bukalapak Atau Bisa Juga Untuk Order Di Toko Kami Yaitu Di Toko Sendang Tani Caranya Cukup Klik Tautan Klik Link Yang Ada Di Kolom Deskripsi Di Bawah Nanti Akan Di Arahkan Ke Marketplace Kami Yang Ada Shopee Tokopedia Bukalapak Dan Demikian Bapak Ibu Silahkan Di Like Video Ini Jika Jasa Video Ini Cukup Bermanfaat Dan Informatif Kemudian Silahkan Bapak Ibu Di Subscribe Channel Kami Semoga Bapak Ibu Senantiasa Sehat Walafiat Sukses Usahanya Dan Panen Melimpah Serta Berkah Dari Kami Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak exhausted Bum flex Bum Terima kasih.